Halo Noob Chris 123 lagi disini dan ya hari ini kita bakal melanjutkan pembahasan kita sebelumnya yaitu aku bakal nge-review semua Pokemon EX yang akan rilis di saat terbaru Twilight Mask Red yang akan rilis 3 minggu lagi jadi buat kalian yang nggak tahu gimana konsep aku nge-review dan ratingnya serta Pokemon Pokemon EX apa aja yang sudah aku review dan tak rating gitu ya lihat aja video sebelumnya linknya ada di deskripsi di bawah ya kalau kalian mau lihat oke tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai saja videonya kita langsung ke Pokemon yang pertama yaitu BC EX state-1 HP 300 itu adalah HP yang besar banget ya soalnya rata-ratanya state-1 tuh sekarang EX state-1 260 ya tapi jangan dibandingin sama Palavin karena Palavin tuh anomali ya menurutku HP Palavin EX itu bisa 340 jadi beli sini udah gede banget menurut HP nya punya ability happy switch kamu bisa pindahin satu basic energy card dari Pokemonmu ke Pokemon yang lain artinya apa kalau misalnya Pokemonmu itu atau bisnya sendiri itu mau mati di nexternya musuhmu mau di ko gitu ya kamu bisa pindahin energinya supaya nge-saving energy layar bisa dipakai di Pokemon yang lain lalu punya attack return 3 energi lebih 180 damage punya efek kamu bisa ngedraw sampai ada 6 kartu di handmu artinya apa kamu enggak kalau kamu rutin melakukan serangan return ini ya berarti kamu enggak perlu Pokemon pencari kartu untuk dimasukin ke handmu gitu karena ya handmu selalu ada 6 kartu di chapternya kalau misalnya kamu bisa attack sama returnnya beli sini di tiap turn kombo nya tuh dua ini kombo pertamanya yaitu ya sama Lugia Archieps itu kombo paling bagusnya menurutku kamu buang dulu dua archieps di Thresh dan ya kamu pakai Lugia Vistar ability-nya Summoning Star langsung bisa nempelin dua archieps dari Thresh itu langsung ditempelin ke Benchmu ya lalu ya kamu tinggal pakai primal turbo satu archieps itu dengan primal turbo bisa nempelin dua energi spesial langsung dari deck ke Pokemon ya kamu tempelin ke keblisit keblisit jadi masalah harga tech blisi yang tiga itu langsung beres terus ya kamu bisa pakai tool-tool pengurang damage atau penambah nyawa ya kayak rigidband damage Pokemonmu itu eh damage pokokan musuh dikurangi 30 lalu kalau hero skip nambah HPnya 100 jadi abisimu HPnya bisik 400 gitu lalu ada kombo kedua itu kombo yang ada di Jepang juga ini yaitu di kombo sama Pokemon baru baru juga Mankidori Mankidori ini kita cuma pakai ability-nya dimana Adrenalin power ability nih ketika Mankidori itu tertempel dengan energi dark atau energi gelap dia bisa mengindahkan tiga damage counter dari Pokemon kita ke Pokemon musuh jadi artinya apa ya kamu kalau pakai banyak Mankidori otomatis bisa pakai banyak Adrenalin power artinya publisimu tuh yang eh dem HPnya tebel otomatis susah diwan ke orang dan kamu di next termu kamu bisa pindah-pindahin and damage dari bisitu ke Pokemon lawan dan untuk mempercepat menempelkan energi gelap ke Mankidori nya kamu masih bisa pakai TM ya TM Turbo Energy sini kamu dengan attack Turbo Energy sini bisa tempelin dua basic energi langsung dari deck langsung ke Pokemon ya sesuka kamu gitu jadi bisa buat lebih cepat nge-power up Mankidori terima biar bisa pakai Adrenalin powernya lalu double turbo energi itu ditempelin ke bisi supaya eh tiga energi harga tiga energinya tuh bisa jadi lebih murah ya karena kan sekali tempel langsung berguna dua energi walaupun returnnya tuh demisi dikurangi 20 jadi 160 gitu nah ratingnya Pokemon ini itu menurutku tiga perlima karena Pokemon yang bagus secara standar HP bagus attack bagus efek attack yang juga bagus ability-nya pun juga bagus tapi eh ya serta ada deck yang cocok ya terutama sama Lugia Argus tapi menurutku dia nggak bisa menggeser Cincino gitu di pihaknya Lugia sama Argus terus karena ya Cincino terlalu bagus menurutku jatuh antreizer yang artinya kalau mati kamu cuman ngasih satu price card ke musuhmu yang kedua Cincino bisa ngasih damage yang bener-bener besar gitu dia bisa kasih damage sama special rollnya tuh sampai 350 dan menurutku aku lebih suka offense ya daripada defense jadi harusnya kalau enggak ada Cincino ratingnya Pokemon 4 per 5 tapi kan ada Cincino ya ada 3 per 5 lah ya kita langsung ke Pokemon X yang kedua yaitu Ursaluna EX Blood Moon Ursaluna EX HP 260 untuk Pokemon basic EX ini adalah HP tertebel yang ada di format sampai sekarang ini dan ini tebel banget ya 260 karena rata-ratanya tuh 220-230 HP normal itu yang bisa dianggap bagus dan dia punya akses ke tool yang namanya braverychamp yang bisa nambahin 50 HP ke Pokemon basic artinya HPnya dia bisa jadi lebih lebih tebel lagi 310 itu udah kayak EX stage 2 gitu lalu punya ability yang super bagus elder teknik nah serangan Blood Moon dari Pokemon ini berkurang satu energi koros untuk tiap price card yang musuh udah ambil jadi kalau misalnya musuh udah ambil 5 price card kamu bisa ngelakuin serangan Blood Moon yang HPnya 2 yang serangannya tuh attacknya 240 damage itu dengan gratis jadi itu itu super bagus ya berarti artinya apa Pokemon yang akan jadi petarung yang sangat mematikan dan sangat kuat sangat tanky delete game gitu tentunya ada pembatasan attacknya this Pokemon can attack during your next jadi nexternya Pokemon nggak bisa nyerang tapi kamu bisa hilangin efek itu dengan pakai switch jadi taruh dia di band selalu balikin lagi dia diaktif kamu bisa nyerang lagi gitu eh kombonya tuh itu sama dek apa aja aku jelasin dulu aja dia bisa dipakai di semua deck karena ya harga serangannya tuh energi koros artinya ya semua deck bisa masukin dia sebagai petarung yang mematikan di late game tapi combo paling terkenalnya itu ya sama lu gi arkibs lagi untuk mekanismenya gimana sudah aku jelasin di Blizzly EX jadi nggak mau keulang lalu yang kedua tuh paling laku sekarang tuh sama lostbok jadi sama kompisa mirat segit jadi itu memakai kompi pakai ability yang bisa buang kartu di losun sama pakai trainer nya yaitu kores eksperimen sampai itu juga di losun ya terus kamu bisa punya akses ke mirat segit untuk bisa nyari langsung dua energi berbeda dari dek lalu langsung tempelin ke Pokemon ya ke blood moon nya ya Jadi kalau pakai serangannya lebih awal gitu enggak perlu nunggu musuh mau pakai enggak perlu nunggu musuh tuh pun sudah ngambil 5 press card kan bisa lakuin tujuan dengan pakai mirat segit dan ya kita langsung ke rating ya aku berani kasih Pokemon ratingnya lima perlima karena sudah terbukti di mata jepang dan juga ya HPnya itu tebel gila dan yang kedua bisa dipakai di semua deck seperti yang bilang jadi pokoknya bisa dimainkan di banyak deck tuh pasti harganya lebih mahal dari Pokemon yang cuman punya satu atau dua deck yang ketiga punya opsi bertahan dan menyerang yang sangat bagus ya di late game jadi ya lima perlima sangat layak untuk Pokemon ini menurutku kita ke Pokemon berikutnya yaitu Dragapul EX stage 2 HP 320 itu adalah HP yang bagus rata-rata ya 320 330 lalu tipe naga artinya dia enggak punya counter gitu jad punya doa teks jad headbutt satu energi 70 damage itu cuman tech tambahan aja melakukan nilai jual utama dari Pokemon ini dan attack yang sangat mematikan tuh ada di attack keduanya phantom death dua energi 200 damage itu adalah damage yang sangat-sangat besar untuk harga serangan cuman dua energi lalu kan bisa taruh enam damage counter yang seharga 60 damage ya berarti ke Pokemon band sesuka kamu berarti kamu bisa spread kayak dua damage counter sama empat damage counter atau tiga damage counter tiga damage counter kedua Pokemon atau sesuka kamu kamu bisa spread terserah kamu dan ya efek ini itu enggak bisa diblock sama man of V ataupun jirachi ya efek naruk damage counter itu karena kalau man of V itu dia ngeblok damage bukan damage counter lalu kalau jirachi itu itu dia ngeblok ke Pokemon yang basic sementara dragapult ini bukan bukan basic dia stage 2 apakah ada pokoknya bisa ngeblok ya ada itu dengan rapska tapi rapska ini agak susah ya karena dia tuh stage 1 jadi perlu evolusi dulu kita pakai ability-nya itu bisa buat ngeblok damage counter dari efeknya phantom deathnya dragapult ini atau kalau pakai miss energy tapi miss energy itu kan bisa ngeblok semua sama efek of attack gitu jadikan menaruh enam games counter termasuk efek of attack tapi miss energy ini menurutku paling sering dipakai tuh cuman di deck lugia selain lugia tuh aku enggak pernah lihat ada dekline pakai miss energy itu dan ya kombonya Pokemon itu kok Pokemon ini tuh banyak banget yang pertama tuh yang paling terkenal itu sama pijot jadi kamu pakai pijot ya pijot bisa nyari satu kartu atau apapun dengan ability-nya jadi bantu konsistensi kalau kamu pakai draw card drawer Pokemonnya atau Pokemon pencari kartu tuh dengan evolusi sebelumnya yaitu drag lock dengan ability telling spirit kamu bisa lihat dua kartu paling atas dari deckmu peli satu lalu peli satu terus masukin ke hand satunya taruh di bagian paling bawahnya deckmu ini adalah ability yang super bagus karena kamu bisa menghindari kartu yang kamu enggak butuhkan tanpa membuang kartu itu ya ke discapal trust gitu dan ya ability ini bisa di-stack artinya kalau kamu punya dua drag lock ya berarti kamu bisa ngelakuin ability dua kali punya tiga ya bisa tiga kali kalau kamu bisa pakai Neo upper energy nya pernah at Neo upper energy ini cuman bisa dipakai di Pokemon stage 2 untuk bisa ngerasain efek dari energi ini gimana dia dengan Neo upper energy dia bisa menyediakan dua energi dalam kombinasi apapun berarti artinya apa sekali kamu tempel ke dragapot EXmu dia bisa berlaku sebagai energi api dan psychic di satu kartu gitu jadi langsung bisa nyerang dengan nempelin satu energi dong lho combo kedua itu sama satu ya satu ini ini apa satu itu pak punya ability clairvoyance yang bisa nempelin satu energi psychic dari handmu ke Pokemon di pensi aku tempel ke dragapotmu yang kamu mau buat nyerang nantinya gitu lho kamu bisa kombin sama scoop up cyclone yang bisa memindahkan Pokemon dan semua kartu yang tertempel di badannya dia kebalik ke handmu jadi kalau misalnya dragapotmu sekarat dia langsung pakai scope scope up cyclone ya dan ini adalah kartu aspect gitu eh tentunya kalau kamu pakai scope up cyclone kamu nggak bisa pakai new upper karena aspect itu cuman bisa dipakai satu di tiap deck lho combo ketiga ini combo yang agak aneh tapi ya berhasil gitu Jepang itu di combo sama cari zat EX dia nyediain energi api buat dragapotnya kan ability-nya cari zat ini bisa nempelin sampai tiga energi langsung dari deck ke Pokemon ya tiga energi energi api lho kamu bisa tempelin sampai tiga energi api dari deck ke Pokemonmu jadi artinya dragapotmu tinggal kamu tempelin energi psychic manual gitu jadi itu combo yang terlihat aneh dan aku agak susah karena kamu perlu dua Pokemon stage 2 tapi berhasil kita nggak tahu aja tapi menurutku aku yang suka itu combo pertamanya pijot EX dan ya ratingnya Pokemon ini tuh 5 per 5 ini bagus banget ya karena ateknya tuh kuat banget baik dari segi damage maupun segi spreadnya yaitu yang naruh 6 damage counter itu super broken menurutku dan ya dia tuh tipe naga gitu yang kedua tipenya bagus dia tuh tipe naga artinya apa nggak akan ada kartu yang kartu Pokemon atau Pokemon yang bisa tiba-tiba jadi counternya dia ya kayak misalnya cari zat itu kan temannya sama daun otomatis ya Pokemon bisa lebih lebih gampang ya dengan misalnya di set selanjutnya ya dia mengontrol cari zat ya tem dia membuat kartu kartu Pokemon down yang meta kan gitu kalau di dragaputnya nggak bisa karena situ tipe naga lalu yang ketiga dia punya banyak deck yang kuat gitu ya aku paling suka sama pijot tapi ya kamu bisa tahu kan tadi variasinya banyak banget dan ya itu yang kuceritain tuh tiga combo itu cuman sedikit ya itu itu ada banyak combo lagi yang bisa untuk deck ini tapi enggak kusebutkan kuncuman kusebutin tiga yang paling populer jadi menurutku Pokemon nih layak gitu untuk dapet rating lima perlima dan ya kok kamu enggak tahu di meta Jepang Pokemon ini tuh adalah Pokemon baru yang paling banyak dipakai ya dikompetisi Jepang sekarang dan jadi jadi kompetitor untuk ngalahin cari zat di top nomor satu deck itu kalau misalnya bisa beneran terjadi ya berarti kartu ini emang bagus banget gitu ya kita lihat aja ke depannya kartu ini gimana Apakah bisa ngalahin cari zat atau enggak kita pakai masalahnya yaitu tilmes ogrepon EX atau sebut ogrepon ijo ya di sini selanjutnya jadi bukan basic HP 210 itu adalah yang cukup kecil yang menurut di bawah rata-rata lo punya ability yang oke bagus lah ya till dance di mana dia bisa nempelin satu basic energi daun dari hand ke Pokemon ini dan kalau kamu melakukan itu kamu ngambil satu kartu dari deck dan ability ini bisa di-stack artinya kamu punya dua ogrepon di arena kamu bisa melakukan ability ini dua kali punya tiga ya bisa tiga kali gitu ya lalu punya attack yang super bagus dalam konteks melawan cari zat EX sebagai meta nomor satu sekarang yaitu myriad active shower tiga energi base damage-nya 30 lalu akan bertambah 30 untuk tiap energi yang ada di kedua aktif Pokemon ya ini berarti Pokemon counter alami untuk cari zat EX karena kan cari zat EX dengan attack-nya tuh butuh dua energi kan lalu attack-nya Pokemon ini itu tiga energi berarti 5 artinya apa 30 ditambah 5 dikali 30 berarti 180 terus karena cari zat EX itu lemah sama daun 180 dikali 2 360 itu daun keo cari zat itu jadi bagus banget gitu nah eh kombonya Pokemon itu ada dua itu yang pertama sama Shinitsa dan Shinitsa EX ini enggak bakal ku jelasin karena udah ku jelasin gitu di video part satu dimana kumbah Shinitsa EX jadi kalian lihat langsung aja videonya lalu yang kombo kedua itu dimainkan dengan temen-temen ogre pond lainnya atau alias bisa disebut deck empat ogre pond itu bisa karena ada kombo uniknya dan item uniknya yaitu ogre mesh dimana kamu bisa pakai item ini dan efeknya itu adalah kamu bisa nuker ogre pondmu di aktif itu dengan ogre pond yang udah kamu buang di trash dan ya berarti energi dari energi damage counter dan efek semua efek yang ada di ogre pondmu yang ada di arena itu bakal pindah ke ogre pond yang kau masukin dari trash itu ya setelah kamu tuker gitu dan artinya apa ya kamu tinggal buang aja ogre pond ini ogre pond lainnya dulu kayak ogre pond fighting ogre pond karena api ogre pond air itu di trash lalu kamu bisa pakai ogre ogre mesh tuker ogre pond ijomu itu dan ya dia sudah siap untuk nyerang karena kebahagiaan attack dari tiga ogre pond lainnya itu banyak energy coreless artinya ya bisa disubstitusikan dengan energi daun yang udah ada gitu dari awal permain itu tinggal tempel satu energi spesifik ya bisa kamu mau pakai ogre pond fighting ya tinggal tambahin satu energi fighting itu supaya bisa nyerang gitu dan ya kita creating ya Pokemon itu ratingnya menurutku biasa aja tiga berlima karena ya punya deck yang unik ya itu adalah plus poinnya dia dia bisa dimainkan dengan empat ogre pond lainnya dan bisa jadi counter alami untuk cari zat itu yang penting karena menurut kalau dia nggak bisa kontraset kut kasih ratingnya dua Pokemon ini tapi kekurangnya juga banyak sih dek ini ke e kartu ini kayak HPnya tuh kecil menurutku 210 jadi gampang sekali di wanit keo gitu dan ya menurutku atek edeknya dia tuh eh yang sama empat ogre pond nggak terlalu bagus juga jadi tekniknya dia yang paling perform sekarang ya itu sama sini saja gitu jadi menurutku rating 35 tuh cukup layak untuk dia oke masalahnya yaitu cornerstone mesh ogre pond ij atau ogre pond fighting ya selanjutnya yang aku sebutnya HPnya cukup kecil sama 210 itu punya ability cornerstone stun sini adalah ability yang super kuat karena dia bisa ngeblok damage apapun dari Pokemon yang punya ability itu adalah ability yang sangat bagus menurutku sangat broken attacknya ini menurutku eh agak kurang ya sebenernya kekurangan Pokemonnya jadi attacknya yaitu demolish tiga energi jadi cukup mahal tapi demikian cuma 140 dan attack ini nggak bisa dipengaruhi dari weakness resistant atau efek apapun yang ada di Pokemon aktif lawan artinya apa misalnya kamu ketemu Arceus Vistar yang kelemahannya itu sama Pokemon fighting berarti kan harusnya serangannya demolish ini jadi 280 karena 140 kali dua tapi karena dia tuh nggak bisa di effect sama weakness dan resistant artinya dia bisa dia tetap 140 jadi lumayan kecil ya eh attacknya gitu harga-harganya tuh mahal terus demikian juga kecil dari kombonya sama apa ya kombonya sama ogre pond lainnya sudah aku jelasin tadi di ogre pond ijo itu lalu sama semua dek-dek ini mirip eh kartu ini mirip kayak ursaluna dia bisa dimasukin di semua deck menurutku karena dua energinya tuh energi colorless ya jadi ditempel energi apa joss ini Pokemon lalu tinggal kamu bawa satu satu-dua energi fighting buat membuat demolish ini bisa digunakan atau bisa juga pakai legasi energi karena legasi energi ini bisa menjadi energi apapun dan juga punya efek yang bagus menurutku ketika Pokemon yang ditempeli energi legacy ini ko musuh tuh ngambil satu price card lebih dikit jadi misalnya ogre pond ini mati ya di ko kan harusnya musuh ngambil dua price card itu cuman bisa ngambil satu price card itu sangat bagus dan ya ratingnya Pokemon ini berapa empat perlima Kenapa abilitnya bagus super rusak menurut super broken eh kenapa karena banyak Pokemon sekarang di meta sekarang itu yang yang penyerang utamanya itu sangat mengandalkan ability-nya kayak contohnya apa ya Charizard sama jenpao gitu terutama cari zat ya meta nomor satu dan ya kalau misalnya mereka enggak bawa attacker tanpa ability ya udah kamu kamu bisa instan win karena kamu nggak bisa diserang sementara kamu bisa nyerang terus mereka gitu lalu dia bisa dimasukin di semua deck itu lagi-lagi plus poin yang sangat bagus jadi umurnya lumayan panjang pas ini kartu tapi kekurangannya yaitu dia bisa kecil menurutku jadi eh agak lama menurutku untuk kau lawan ya berlagi sekarang kan Pokemon HPnya tahu besar-besar gitu jadi 45 cukup layak untuk kartu ini lanjut ke pokoknya berikutnya yaitu well spring match Ogre Pony X atau Ogre Pony air HPnya sama 210 cukup kecil punya ada attack, attack yang pernah tuh soft, damage-nya cuma 20 untuk satu energi jadi kecil banget dan efeknya tuh menurutku remeh ya cuman buat musuhmu tuh nggak bisa mundur di next-end gitu doang gitu nggak bagus lalu torrential pump 3 energi 100 damage dan ya ini juga attack yang lumayan buruk juga melukuh karena habis kamu melakukan serangan ini kamu harus ngembalikan tiga energi yang sudah kamu tempel balik semua ke deck itu adalah uh mengerikan ya sudah susah-susah nempel tiga energi kamu harus buang gitu dan ya efeknya apa efeknya tuh kamu bisa ngelakuin 120 damage lagi ke Pokemon yang di bench gitu nah untuk serangan di bench nggak dipengaruhi oleh weakness dan resistance ya gitu jadi di pas 120 nah kumunya Pokemon ini apa ya sama Ogre Pony lainnya lalu sama backskalibur dan chenpao nah ya kan chenpao bisa dengan ability yang ambil dua energi masukin ke hand lalu backskalibur bisa menempelkan seberapa banyakpun energi yang ada di hand ke Pokemon gitu jadi masalah tiga energi well spring match Ogre Pony ini bakal hilang gitu yang kedua sama lugia lugia arkips yang mekanisme sebenarnya cukup sudah aku jelasin sama legasi energi tentunya ya karena ya torrent cellpam ini kan butuh satu energi air gitu jadi kamu bisa pakai legasi energi yang bisa berlaku sebagai energi apapun nah ratingnya Pokemon nih jelek 62 perlima karena pertama Pokemon nggak bisa jadi penyerang utama dan yang kedua serangannya tuh biasa aja menuju ke jelek menurutku karena attack pertamanya itu DMC dikit banget cuman 20 selalu attack keduanya itu masalahnya tuh bukan di DMC tapi di setelah di setelah melakukan serangannya kamu harus ngembalikan tiga energi yang sudah kamu ngebut susah susah balik ke deckmu itu menepuk kekurangan juga dan juga gampang di blog gitu karena musuhmu kalau pakai menefi ya kamu 120 damage itu bakal langsung ke blok semenefi ya kalau kamu nggak bisa nyingkirin menefinya gitu dan ya kamu cuma ngakuin 100 damage itu adalah demikian sangat kecil untuk attack yang harganya tiga energi jadi menurutku dua perlima dan ya eh tambahin aja yang ketiga tuh menurutku deck semua deck yang dimainkan sama Pokemon ini itu enggak akan ada kekurangannya gitu jadi artinya apa ya sebab deck yang kusebutkan tadi gitu misalnya enggak ada ogrepon air ini enggak ada masalah sama sekali sama dengnya dia cuman artinya cuman buat tambahan aja sebenarnya ogrepon ini kalau komen ogrepon di deck ini gitu maksud gitu jadi 25 cukup layak menurutku kita ke pokémon terakhir ya yaitu ada hardflames ogrepon ix atau ogrepon api selanjutnya kesebutnya HP sama 210 cukup kecil punya doatek red full hard 20 damage untuk tiap damage content di Pokemon ini artinya apa makin sekarang Pokemon ini makin sakit damagenya dan misalnya kamu punya 17dw counter atau 170 damage berarti 17 x 20 340 itu udah bisa langsung balik apapun gitu yang kedua adalah dynamic bliss 3 energi berarti api 140 bis damage selalu kalau yang kamu attack adalah Pokemon evolusi gitu dia bisa nambah 140 jadi 280 lalu kamu harus buang semua energi jadi Pokemon ini balik kamu buang langsung ke trash semua gitu dan ya edit ini cocok dimainkan sama apa ya sama cari ZX yang menurutku karena cari ZX itu itu punya ability infernal range yang bisa nempelin 3 energi api langsung ke ogrepon ini jadi bisa langsung pakai red full hardnya atau dynamic bliss dalam sekali turn gitu dan ya tentunya ada deck lainnya yaitu sama ogrepon lainnya tadi yang seperti udah aku bilang nah rating Pokemon ini jelek jadi sama kayak saudara airnya ogrepon air 2 per 5 karena yang pertama dia nggak bisa sama sekali jajin jadi Pokemon utama di deck apapun yang menurutku yang kedua attacknya ini sangat perlu dipertanyakan ya karena attack pertamanya itu menurutku sakit yang red full hard jadi makin sekarang makin sakit tapi HPnya Pokemon ini kecil jadi apalah gunanya gitu oh demis kontra yang banyak ketika kamu dipukul sekali langsung mati nah itu gitu kan lah yang kedua ini lucu sih menurutku demisnya tiga energi dia sakit sih apalagi kalau ngelawan Pokemon evolution tapi kamu harus buang semua energi jadi konsistensinya tuh akan perlu diberikan bisa kamu nge-power up-nya sampai cari Z gitu kamu cuman bisa nyerang sekali habis itu next turn kamu masa kamu buat cari Z lagi ya lebih enak cari Z yang dibuat nyerang gitu makanya merku lagi-lagi sama kamu pakai ogre ponen menurutku deck ini tuh bisa dimainkan di teksar riset tapi performa dari teksar riset tanpa ogre pon api itu enggak apa-apa gitu jadi lagi-lagi cuman buat opsi tambahan aja gitu ogre ponapi nih kalau kamu nggak dipakai enggak apa-apa plus juga kalau misalkan pakai dynamic blitz di deck yang 4 ogre pon tuh menurutku kamu nggak bisa pakai dynamic blitznya karena tiga energi di api jadikan ogre pon ijo mu itu yang pakai energi daun nggak bisa nge-substitusi in attack dynamic blitz ini karena kan ya energi-energi itu jadi tambah jelek lagi gitu jadi ya 25 cukup lah ya buat Pokemon ini dan yak videonya sampai sini aja jadi udah selesai dan yak kok kamu tanya eh kartu-kartu Pokemon X ini overallnya gimana di saat ini meluku bagus banyak yang akan jadi calon meta dan begitu juga kartu-kartu non Pokemon X dan kartu-kartu trainer itu juga bagus menurutku set ini tuh nggak dibuat untuk kolektor ini saat buat main itu khusus untuk pemain karena banyak sekali calon-calon meta baru dari kartu ini dalam segi Pokemon X Pokemon X maupun segi poke kartu Pokemon Trainernya gitu dan yak eh kalau kamu kerasa ada penjelasan pun salah atau kurang ya kolom komentar selalu terbuka jadi tinggal komen dan aja disana dan ya terima kasih karena sudah menonton namun terima kasih lebihnya karena sudah mendengarkan selamat menikmati